Akhirnya terungkap, motif aksi pengeroyok duar maja yang menjadi petugas swadaya penyeberang kendaraan atau polisi cepek di Jalan Raya Kebraon Gang 5 Karang Pilang, Surabaya, yang dilakukan 10 orang anggota kelompok gangster bersenjata celurit. Diketahui, 6 orang tersangka disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH, karena masih terkategori sebagai anak di bawah umur, dan kesemuanya masih berstatus sebagai pelajar. Yakni N, 17 tahun, IP, 17 tahun, R, 17 tahun, F, 17 tahun, MR, 17 tahun, dan AF, 15 tahun. Dan kini, tersangka di bawah umur tersebut sedang diamankan di tempat khusus penanganan ABH selama proses pemberkasan kasus yang menjerat mereka rampung. Kemudian, 4 orang tersangka sisanya telah berusia dewasa. Yakni MDH, 19 tahun, MA, 19 tahun, ANS, 21 tahun, dan RN, 19 tahun. Kapol Sekarang Pilang Polrestabe, Surabaya, Kompol Ariski Fardian Caropoboka mengatakan, para tersangka itu merupakan gabungan dari 3 kelompok gangster maja bermotor dan bersenjatakan celurit, bernama Kelompok Alergi Wongruet, atau AWR, SETIM dan Westavia. Pada dini hari itu, ternyata ketiga kelompok gangster berjumlah sekitar 25 orang tersebut, berkeliling ke beberapa sudut kawasan kota Surabaya. Rencananya, mereka hendak tawuran melawan kelompok gangster maja rival mereka, yang mengatasnamakan diri sebagai Gangster Bezek. Gangster Bezek semula mengajak tiga aliansi tersebut bertemu ke kawasan jembatan Gogor Kecamatan Wiyung. Anehnya, setelah tiga aliansi gangster itu mendatangi lokasi tersebut, ternyata keberadaan anggota gangster Bezek tak terlihat. Kemudian ketiga aliansi gangster tersebut mendapatkan informasi lanjutan, bahwa gangster rival mereka mengajak bertemu di beberapa lokasi lain. Mulai dari kawasan pinggiran sungai Jalan Ninden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, kemudian Jalan Raya Kawasan Kecamatan Semampir, lalu berlanjut kembali lagi ke kawasan jembatan Gogor Kecamatan Wiyung. Hasilnya tetap sama, ketiga aliansi gangster tersebut tetap tak menjumpai anggota gangster lawannya itu. Seraya tetap berkonvoi keliling kota menenteng senjata tajam, ternyata akun IG mereka mendapatkan informasi kesekian kali, mengenai lokasi terbaru tempat pertempuran tersebut, yang tertuju di kawasan Jalan Raya Kebraon. Risky melanjutkan, gerombolan gangster dari tiga aliansi itu menuju ke lokasi terakhir tersebut, Jalan Raya Kebraon Kecamatan Karangpilang. Tak disangka, gerombolan tersebut melihat kedua orang korban, yakni MRF, 16 tahun, dan Antoni, 20 tahun, yang kala itu sedang menjadi polisi cepek, sekitar pukul 04.30 waktu setempat. Gerombolan gangster tersebut mengira. Kedua remaja tersebut sebagai anggota gangster Bezek yang menjadi bulan-bulanan mereka. Tak pelak, ketiga aliansi gangster tersebut memburu keduanya. Selain menyabetkan senjata tajam dan memukuli kedua korbannya, gangster tersebut juga sempat membawa kabur motor Honda Beat dan ponsel milik salah seorang korban bernama Antonio. Risky mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap sedikitnya 13 orang aliansi ketiga gangster pengeroyok korban itu, termasuk mencari keberadaan lokasi motor milik korban. Kabarnya, motor tersebut sudah terlanjur dijual oleh salah seorang pelaku yang telah berstatus sebagai buronan. Mengenai keberadaan kelompok gangster tersebut. Risky menduga, kelompok tersebut merupakan kelompok baru yang tidak memiliki keterkaitan dengan adanya kelompok gangster yang telah menjadi atensi pengawas pihak aparat selama ini. Aksi yang dilakukan ketiga aliansi kelompok gangster tersebut dengan modus berkonvoi berkeliling mengendarai motor. Tak ubahnya, bagi Risky, merupakan bentuk lain dari aktualisasi diri atau ajang menunjukkan eksistensi sebagai remaja yang memiliki pengaruh sebagai penguasaan wilayah tertentu. Yang suka mengatur, yang membantu arus lelukas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!